Salah satunya adalah beliau Mbak siapa Mbak? Mbak Wulan. Dan Mbak Wulan bisa mandiri. Yang dulu, maaf ya, maaf. Di keluarga seringkali dilihat sebelah mata gitu ya Pak Lurah. Ceritanya Pak Lurah begitu. Dan sekarang menjadi tulang punggung. Terima kasih. Terima kasih. Sambung rosok. Bisa berpola ya? Mau, Dokiok mencoba. Mau, Dokiok mencoba. Ayo. Mau, Dokiok. Begini. Ya, Dokiok. Nah, satu kali. Sisi, kan Mbak? Maaai. Ini malah anak senyum ini malah kelihatan. Oke, oke. Sisi, Dokiok. Nama lengkap, nama lengkap Melia, panggilannya Mulat, oke Ini namanya siapa? Konamat Nansi, bawa panggilannya Nansi, sudah belajar Akunis jenis berujung itu Berapa lama Tahun Ini corak-coraknya ini Sebagian kecil Sebagian kecil Optimis Sebagian kecil Saya pesen motif yang begini Tapi gak ada dasar hukumnya Soalnya ngamur Jadi ada TOT dulu lah Training of trainers untuk para pelakunya Ke Temanggung ya Bu ya Temanggung diajari teknis-teknis yang memang Lebih praktis untuk bisa diterapkan oleh mereka Dan saya terima kasih Makin banyak orang peduli pada penyandang disabilitas Dan ternyata mereka bisa memproduksi batik yang bagus-bagus banget Dan saya tentu senang Karena ada pendamping yang hebat Ada Tades yang hebat Ada Pak Bupati yang hebat Dan Pak Bupatinya juga memberikan kebijakan Pakai batik ya Pak ya Kamis Jumat Kamis Jumat Batik Kas Magetan Batik Kas Magetan Dan beliau sendiri pakai batik ciprat Buatan teman-teman yang ada disabilitas Wah ini keren Ini kepala indak Kepala indaknya Bayangkan beliau aja langsung warnanya merah hitam